Gus Nadir ini belum paham permainan para YGNU ya. Permainan politik maksud saya. Jadi begini, Gus Yahya Kholilistakuh sebagai Ketua MUWBNO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang rame, saya teman Nadir Shah Husein yang kemudian dikonfrontir oleh Ketua MUWBNO, Gus Yahya Kholilistakuh ya. Menurut Gus Yahya bahwa Nadir Shah Husein itu mengada-ada. Tidak benar apa yang diceritakan. Tidak ada buktinya. Ketua MUWBNO, Yahya Kholilistakuh menegaskan pernyataan Toko NU Nadir Shah Husein atau Gus Nadir soal pengumpulan pengurus daerah untuk memenangkan paslor nomor 2 Prabowo Subianto Gibran hanya prasangka semata dan tak ada buktinya. Yang diutarakan para risa itu saya kira prasangka saja. Tidak ada kenyataannya dan tidak ada bukti apapun bahwa itu terjadi. Kata Gus Yahya di kantor PBNU hari Kamis 18 Januari di Jakarta ya. Gus Yahya menegaskan NU memiliki parameter secara keorganisasian tidak terlibat dalam kampanye dan proses dukung-dukung dalam pilpres. Meski begitu, ia mengatakan jika warga NU memiliki penampat pribadi merupakan hak masing-masing, ia kembali menegaskan lagi bila NU secara kelembagaan tak terlibat dalam pilpres. Bagaimana keterkaitan antar pribadi masing-masing, tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat ya kata dia. Nah kalau ada prasangka ya silakan saja waktu saat tidur saja di prasangka ya orang, kata Gus Yahya. Dalam potongan video wawancara Gus Nadir yang tersebut di media sosial mengatakan, bila PBNU mengumpulkan seluruh pengurus mulai dari tingkat cabang dan wilayah seluruh Indonesia di Surabaya, yang mengatakan Gus Yahya dan Rais AMBPNU Miltul Hayyartur hadir dalam pertemuan tersebut. Pada pertemuan itu Gus Nadir mengatakan ada dawuh atau intrusi tak tertulis untuk memenangkan Paslon Prabowo Gibran. Ia pun mengaku sudah melakukan tabayun kepada para kia yang hadir pada pertemuan tersebut. Di hubungi terbisa, Gus Nadir menjelaskan pertemuan itu dikelar di Hotel Bumi Surabaya sekitar tanggal 7 Januari 2024. Ia mengatakan informasi yang didapatnya itu tak cuma dari satu orang saja. Jadi mungkin Gus Nadir ini belum paham permainan para YGNU ya. Permainan politik maksud saya. Jadi begini, Gus Yahya Kholil Stakuh sebagai ketua PBNU. Atau saya, saya sebagai ketua NU di suatu wilayah misalkan. Suatu saat saya mengumpulkan teman-teman kolega-kolega saya sesama tokoh-tokoh NU. Saya mengundang secara pribadi. Saya kemudian arahkan untuk mendukung Paslon tertentu. Yang seperti itu tidak menjadi persoalan. Yang seperti itu tidak menjadi masalah. Karena sifat saya mengumpulkan mereka secara pribadi. Yang tidak boleh ini dalam aturan NU, kalau saya mengundang mereka dengan kop resmi pengurus NU. Misalkan saya ketua PBNU, saya menggunakan kop resmi yang biasa digunakan oleh PBNU. Kemudian saya undang seluruh ketua PW, PC di seluruh Indonesia. Nah, sesuatu itu diterjati resmi juga. Sebagaimana lazimnya di NU. Ada Rais Am, ada Katib, ada Tanfidia, ada Sekretaris gitu ya. Kemudian saya kumpulkan di suatu tempat. Nah, pada saat itu saya harapkan kalian coblos nomor lima misalkan. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya menyalahgunakan lembaga atau organisasi NU untuk kepentingan politik praktis. Atau ketua NU mengumpulkan relawan, mengumpulkan banyak orang di kantor NU. Ya, kantor NU mana saja lah. NU cabang atau NU wilayah atau PBNU. Dikumpulkan mereka di kantor NU. Kemudian digiring untuk memilih salah satu calon presiden. Itu juga tidak boleh. Tidak benar. Ya, ini kan yang namanya pandai-pandai bersikap menempatkan diri. Bagaimanapun GIGNU itu punya hak politik. Punya hak politik. Yang tidak boleh tadi menyalahgunakan hak itu dengan memanfaatkan kepengurusan jabatan di organisasi NU. Tapi kalau saya sekali lagi, saya mungkin ketua BNU misalnya, Gus Yahya gitu misalkan ya, mengundang seluruh tokoh-tokoh GIGNU, pengurus NU di Indonesia dikumpulkan di satu tempat. Mengundangannya bukan pakai lembaga surat tersemi NU. Udah kan biasa. Mungkin baik telepon, BWA, baik grup, dan lain sebagainya. Ataupun kalau dengan surat mengundangnya. Itu bukan surat berkop PBNU. Di situ kemudian dibicarakan masalah politik. Itu secara pribadi-pribadi boleh. Ketika itu Gus Yahya sebagai pribadi, pribadinya Gus Yahya, bukan ketemu PBNU. Begitu juga Rais Am PBNU, Kiwitaulahyar. Melakukan hal yang sama sebagai pribadi, Kiwitaulahyar sebagai pengasuh Pondok Pesantren, Pondok Pesantren beliau misalkan. Mengumpulkan, mengurus NU yang sama untuk dengan tujuan kepentingan politik. Itu dalam organisasi NU dibolehkan tadi. Gus Yahya mengatakan begitu. Nah, yang tidak boleh tadi itu. Kalau Isam dan ketemu BNU mengumpulkan seluruh pengurus NU di kantor PBNU, kemudian diarahkan untuk memilih salah satu pasangan cabres, itu tidak boleh. Apalagi menggunakan surat resmi juga, surat kop NU. Tidak boleh. Jadi ini lah. Pintar-pintar bermain. Yang tidak boleh memilih, digunakan untuk kampanye itu suratnya. Suratnya dan kantornya tidak boleh. Tapi kalau orangnya, boleh. Tempat lain juga boleh. Di hotel atau di mana, boleh. Jadi, silakan, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo, ngundang GGNU, saya Indonesia, kumpulin di mana deh? Di Kelora Bung Karno, atau di Taman Mini. Di mana yang penting, bukan tempat yang dilarang untuk kampanye politik. Boleh diundang mereka. Diundang secara pribadi oleh cabres, yang bersangkutan. Kemudian di kampanye ini, itu ya, soal memilih dan tidak, ya, urusan pribadi para Kiai, itu boleh saja. Tapi kalau Pak Jenengan, ngundang GGNU di Indonesia, diundangnya di kantor PPNO, ya, itu enggak boleh. Tadi itu. Karena itu namanya, menyalahgunakan lembaga untuk politik praktis. Walaupun yang ngundang, Pak Prabowo sendiri, dikumpulkannya di kantor PPNO, enggak boleh, Pak. Tapi kalau Pak Jenengan, ngundang seluruh GNO, dikumpulkan di hotel mana, ya, boleh saja. Silakan. Itu kan, hak pribadi masing-masing. hak pribadinya capres yang ngundang, dan hak para Kiai-Kiai secara pribadi untuk datang. Boleh. Oke. Dia pun paham, Gus Nadir, Sahusen, Pak Jenengan, masa enggak paham aturan-aturan begituan. Makanya, perlu belajar banyak lagi dengan tokoh-tokoh KNO, Kiai-Kiai itu yang sudah berpengalaman, malang melintang di dunia politik praktis. Bagaimana caranya bermain. Terima kasih. Assalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.